Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam jumpa, salam sejahtera Buat teman-teman dimana saja berada Pada pagi hari yang berbahagia ini Saya ingin menguji cobakan Hasil karya saya Membuat irigasi Pipanisasi dengan sistem kran Dimana keunggulannya menurut logika saya Kran itu lebih gampang perawatannya Dibandingkan menggunakan Mikro-mikro kran Kran-kran mini Ataupun irigasi tetes Karena saya pengalaman Mungkin lebih 2-3 lokasi Yang saya tinjau Teman-teman yang sudah menggunakan Selang drip Saya tidak mengerti Apakah mereka yang salah asuh Atau yang salah setting Salah konsep Ataupun salah Di dalam mengaplikasikannya Atau perawatannya Sehingga banyak yang saya jumpai Selang dripnya itu terbang kalai Berlintang pukang Kata bahasa itu Di dalam perkebunannya Tetapi saya tanya Kenapa tidak dipungsir? Oh tidak efektif pak? Teman-teman saya jawab Begitu Ada yang hampir setengah hektare Dia punya katanya 20-an juta juga Tapi tidak efektif Apakah tekanan airnya Atau dalam menjalankan Apa namanya? Menjalankan Mengoperasional Tapi kali ini Saya akan ingin uji coba Kebetulan semalam Sore sudah selesai Dan seharusnya Sore semalam Saya aplikasikan ya Tetapi karena Kondisi Rame kali Yang beli kompos semalam Sehingga sampai maghrib Saya melayani teman-teman Yang pelanggan-pelanggan Yang membeli kompos Akhirnya pagi hari inilah Yang mau saya aplikasikan Disini sudah saya kasih tahu Sama teman-teman Saya sudah siapkan Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur 6 jalur Dimana jalur ini Pertama sekali Ini adalah sumber air Dari PDAM Ya dari PDAM Yang kita langsung masuk ke kolam Dan ke tandon Yang kita bagi Per petak-petak kolam Kemudian airnya kita gunakan Untuk membesarkan Atau budidaya leleh Ataupun gurami Yang ada di atas sana Kemudian Ini adalah Jalur utama Jalur utama ini adalah Jalur saya konekkan Di jalur yang tengah Ya nomor 2 Kenapa saya katakan Jalur utama Ini jalur ini Satu len Bisa digunakan Untuk menyiram Satu baris Dan sekalian Bablas sampai Ke pembibitan saya Di bawah sana Jadi len utama itu Akan di nomor 2 Ini Ini nomor 2 Nanti lennya 12 sampai ke pembibitan Kemudian Len 1 Untuk mengalirkan Itu Barisan yang Nomor 1 Dan nomor 3 Ya Jalur nomor 1 Dan nomor 3 Jadi 1 3 Itu berada Di len 1 Di len 1 Ini len utama Ini len 1 Sedangkan Len 2 Len 2 Ini saya Konekkan Ke jalur 45 Di bawah Kemudian Len ketiga Len ketiga Ini Akan kita Alirkan Ke Ke jambu kristal Di jambu kristal Paling bawah Yang tanaman Di Kepula perkebunan Untuk len yang keempat Ini Kita akan Arahkan Nanti ke Sini Arah yang Di bawah kolam Jadi sentral Sentral Pengairan Saya Sekarang Sudah Saya Buat Satu Titik Ini Maaf Ya Tadi Saya Masih Terupaan Masih Mau Bawa Ember Juga Mau Nyiram Dengan Adanya Banyak Keran Di Sini Saya Ingatkan Teman Teman Jangan Sembarang Putar Keran Karena Keran Ini Mana Tahu Ambil Jambu Putar Keran Cuci Cuci Lengsung Dimakan Padahal Air Lele Jadi Harus Nanya Dulu Yang Metik Nanya Dulu Oke Pada Pagi Hari Ini Saya Ingin Mengujikan Secara Perdana Irigasi Pipanisasi Ini Berhasil Apa Tidak Ini Uji Coba Perdana Untuk Perdana Ini Saya Jelaskan Untuk Mendapatkan Tekanan Yang Seragam Boleh Lihat Disini Kita Dari Kolam Masing Kolam Itu Bisa Diatur Hari Ini Hari Ini Saya Buka Leng Kolam Pertama Misalnya Besok Pagi Saya Atur Lagi Di Atas Sana Buka Tutup Yang Pertama Buka Leng Kedua Besok Bisa Dibuka Leng Ketiga Besok Lagi Pindah Ke Leng Ke Empat Sehingga Air Sumber Air Yang Berada Disini Itu Adalah Dari Pergantian Leng Yang Sumber Air Yang Kita Atur Disini Dapat Kita Lihat Bahwa Masing Leng Terhubung Langsung Ke Pipa Induk Tujuannya Apa Supaya Di Saat Kita Buka Yang Ini Leng Satu Begitu Kita Buka Leng Dua Ataupun Leng Tiga Leng Empat Itu Saling Tidak Mengganggu Kenapa Tekanan Pada Pipa Induk Itu Sama Sama Tekanan Dari Kolam Jadi Leng Satu Dibuka Tekan Khususus Untuk Leng Satu Saya Coba Dalam Satu Leng Itu Mampu Untuk Membuka Sembilan Puluh Pot Dan Masih Terairi Dan Masih Kencang Masih Bisa Distel Artinya Bukan Menetes Tapi Ngocor Jadi Saya Berasumsi Karena Ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Baris Sudah Saya Connectkan Dua Dua Saja Jadi Satu Leng Dua Baris Satu Leng Dua Baris Sementara Satu Baris Baris Sekitar Tiga Puluh Tiga Puluh Baris Kalau Lima Kali Enam Enam Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Leng Ada Yang Tiga Nanti Ada Yang Tiga Leng Bahwa Kita Disini Ada Tiga Leng Insya Allah Ada Yang 90 Ada Yang 60 Port Dalam Satu Leng Nah Kemudian Sebelum Kita Melakukan Penyiraman Bom Buka Leng Ini Perlu Saya Kasih Tahu Karena Lokasi Kita Menurun Menurun Untuk Menguji Cobakannya Kita Harus Membuka Seluruh Kran Kita Buka Seluruh Kran Jadi Begitu Leng Ini Dibuka Seluruh Kran Itu Ngocor Paling Bawah Karena Tekanan Air Biasanya Mengejar Pada Titik Yang Terendah Jadi Kita Menyetel Nya Atau Men setting Tekanan Itu Jangan Dari Atas Kita Harus Nutup Dari Bawah Kita Tutup Dari Bawah Nanti Naik Tekan Nya Masih Ngocor Buka Lagi Di Atas Tutup Lagi Di Atas Tutup Lagi Sampai Ke Lagi Atas Oke Untuk Membuktikannya Saya Akan Coba Satu Lagi Saja Dulu Karena Nanti Kalau Sendirian Saya Nggak Sanggup Mengejarnya Nanti Air Banyak Terbuang Karena Banyak Ada 250 Port Yang Harus Setel Ini Uji Uji Cobanya Oke Sekarang Saya Akan Buka Dua Lagi Biar Tidak Capek Saya Buka Dua Lens Lens Utama Dengan Lens Satu Berarti Yang Bekerja Nanti Tiga Baris Oke Saya Akan Ikuti Saya Ke Bawah Sana Eh Ngapain Saya Bawa Ini Lagi Saya Sudah Punya Kran Oke Saya Sudah Punya Kran Nggak Perlu Lagi Ember Sekarang Saya Sudah Oke Oke Teman Tadi Saya Katakan Lens Satu Lens Satu Adalah Yang Akan Dialiri Adalah Jalur Satu Jalur Satu Dengan Jalur Tiga Ini Jalur Satunya Sudah Ngocor Airnya Jalur Tidanya Belum Sampai Sementara Ini Adalah Lens Utama Ini Jalan Nomor Dua Ini Adalah Lens Utama Lens Utama Itu Saya Katakan Lens Utama Adalah Sampai Kepembibitan Sana Ini Adalah Lens Utama Dia Berada Di Banjaran Nomor Dua Dan Disinergis Dengan Seirama Dengan Lens PDAM Oke Tadi Saya Sudah Katakan Bahwa Kita Sifat Air Itu Mencari Paling Terendah Sekarang Saya Akan Mulai Menyetel Men Setting Kecepatan Air Itu Mulai Dari Bawah Ini Akan Saya Setel Saya Akan Setel Dulu Seperti Ini Kemudian Ini Kencang Ini Akan Saya Setel Kemudian Disini Juga Akan Saya Setel Kemudian Lagi Ke Atas Saya Saya Setel Kemudian Juga Saya Setel Ini Barisan Ketiga Ini Jalur Nomor Satu Terus Sampai Ke Atas Setel Lagi Terus Setel Lagi Nah Kemudian Saya Juga Mengulang Dari Bawah Lagi Sampai Sampai Lagi Sampai Lagi Kewalahan Kalau kita Buka Dua Leng Ya Sebentar Aja Bro Sudah penuh Semua Bro Sudah penuh Selamat Yang Nyiram Nggak Pakai Lama Lagi Dalam Hitungan Detik Ya Dalam Hitungan Detik Pot Pot Saya Sudah Penuh Semua Oke Jadi Teman Teman Kita Dari Bawah Naik Ke Atas Terus Kita Naik Ke Atas Terus Bahwa Kita Menyetel Mengontrol Mana Ini Kencang Kita Sampai Lagi Kita Samakan Kita Samakan Itu Lebih Kencang Samakan Ini Salah Satu Contoh Ini Kan Kecil Ini Masih Kecil Kemudian Kencang Kita Setel Dulu Disini Ya Nah Seperti Ini Kecil Sama Kan Nah Sama Seperti Ini Itu Diberi Kanan Itu Masih Kencang Lumayan Kencang Ini Masih Kencang Ya Nah Ini Sengaja Nggak Dibuka Karena Mati Dipatai Monyet Ya Anggap Ini Seperti Nyumbat Ya Kalau Nyumbat Ya Kita Langsung Buka Begini Ya Buka Begini Kemudian Ditutup Setel Lagi Jadi Fungsinya Di dalam Perawatan Keran Keran Ini Jauh Lebih Bagus Ini Kontol Sebanyak Ini Itu Belum Distel Semakin Ditutup Di sini Semakin Menambah Debit Yang Di Atas Ya Nah Seperti Ini Ya Nah Kan Semakin Kencang Kesana Dia Larinya Kita Setel Lagi Ya Makanya Nyetel Itu Dari Bawah Kan Kencang Lagi Di atas Belum Dapat Contoh Setelah Lihat Di atas Belum Dapat Kan Nah Ini Saya Tutup Lagi Sini Tutup Pecilkan Sabangkan Dengan Yang Di Belakang Kemudian Ini Kita Lihat Perkembangannya Semuanya Sudah Menetes Ya Boleh Dilihat Semuanya Menetes Dari Sana Kita Ini Dari Atas Ya Kita Sudah Berada Di Atas Ini Jalur Satu Dan Tiga Sudah Sudah Sampai Ke Atas Jadi Kalau Di Atas Sudah Menetes Artinya Di Bawah Sudah Pasti Menetes Kecuali Nyumbat Ini Jalur Utama Semuanya Sudah Mengocor Jadi Oke Kita Cek Kebawah Lagi Sambil Turun Adakah Yang Menyumbat Ikuti Saya Ayo Kita Agak Kencang Sikit Berjalanannya Nah Nah Ini Fungsi Kita Jadi Begitu Dibuka Len Kita Langsung Berjalan Tinggal Jadi Mandor Aja Tolak Pinggang Lihat Kiri Kanan Kalau Merokok Merokok Saya Enggak Merokok Yang Penting Pada Pembuangan Air Disana Itu Masing-masing Pakai Saringan Tidak Ada Boleh Yang Lebih Besar Benda Yang Akan Lewat Di Dalam Peralon Lebih Besar Dari Lobang Kran Ingat Itu Ya Lihat Hanya Beberapa Menit Saja Pot Sudah Terisi Air Oke Sekarang Saya Sudah Sampai Di Ujung Semua Bekerja Bagus Satu Dua Tiga Ya Nih Cok Lihat Satu Jalur Tiga Ini Jalur Dua Yang Ini Jalur Satu Semuanya Bisa Dinyatakan Bekerja Dengan Sempurna Nah Jadi Teman-teman Dengan Kita Membuka Dua Lens Saja Dalam Hitungan Tidak Nyampe Sepuluh Menit Pot Kita Sekarang Sudah Terisi Semua Ya Saya Akan Lanjutkan Membuka Lan Tiga Empat Dan Lima Ya Untuk Menyiram Seluruh Tabu Lampot Saya Pada Hari Ini Oke Untuk Mengetahui Ya Efektifitasnya Sehari Sehari Ataupun Berapa Biaya Yang Saya Habiskan Dan Apa Manfaatnya Setelah Ini Ya Nanti Akan Saya Bahas Kepada Teman-teman Apakah Ini Efektif Untuk Dikembangkan Buat Teman-teman Atau Tidak Oke Nantikan Video Selanjutnya Tentang Perkembangan Irigasi Pipanisasi Sistem Kran Produksi Saiful Anwar SP